Ketemu langsung sama gue Oke, kita ketemu Itu sampai menginjakan kakinya di rumah kita Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru Datangnya dari sinetron beda dari surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys, dalam adegan kali ini cukup dibikin tegang Karena pada akhirnya seseorang pria tersebut yang menjadi sosok penggemar rahasia dari Sakinah Nampaknya ia akan langsung bertetapan dan bertemu dengan sosok Dennis Dimana pada saat itu ketika Sakinah yang sedang mendapatkan sebuah telepon dari laki-laki yang selama ini mengagumi Sakinah Namun nampaknya disini Dennis sangatlah begitu kesal Sehingga ia juga merebut handphone dari Sakinah dan menangtang langsung kepada laki-laki tersebut Dan teruntuk di episode kali ini nampaknya akan terjadi suatu perkelahian antara Dennis dan juga pria tersebut Yang kali ini pria tersebut berperan sebagai rangga Entah dia berperan sebagai antagonis ataupun protagonis Yang nampaknya laki-laki tersebut memang meresahkan antara rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Melihat adegan ini membuat Sakinah pun semakin terkejut ya guys Karena ia pun sudah merasa bertubi-tubi dengan adanya permasalahan yang menimpa terhadap dirinya Di episode sebelumnya kita juga mengetahui tentang adanya kelicikan dari seorang Namira yang ingin merebut Dennis Namun kali ini malah justru sebaliknya disini ada pria lain yang ingin merebut Dennis Maksud saya Sakinah dari tangan Dennis Dimana laki-laki tersebut sempat memberikan sebuah informasi dan mengetahui nomor pribadi milik Sakinah Dan pada akhirnya disini terjadilah suatu konflik permasalahan antara Dennis dan juga laki-laki tersebut Dimana nantinya mereka pun akan segera melakukan pertarungan Merebutkan sosok Sakinah yang nampaknya menjadi rebutan di antara kedua laki-laki ini Teruntuk kita semua para pecinta sinetron beda dari surgamu akan selalu mendukung dan support kepada Dennis ya guys Karena disini Dennis lah yang pantas menjadi sosok laki-laki idaman dari Sakinah Dan apakah yang akan terjadi nantinya apabila Dennis disini terluka dilukai oleh seseorang yang bernama Rangga tersebut guys Karena dipredisikan ataupun dilihat dari seorang poster tubuhnya yang sangat begitu kuat dan kekar Ia pun akan sangat bisa mengalahkan Dennis Tentu ini akan menjadi salah satu kekhawatiran bagi Sakinah Sebagai sang istri dia pun tidak akan pernah berhenti Kemungkinan besar ia juga akan melaporkan adegan ini ke dalam pihak berwajib Dan tentunya disini Rangga pun akan segera ditangkap polisi karena selalu meneror Sakinah Nah guys tentunya adegan ini akan sangat tunggu menegangkan sekali bagi kita semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Namun sebelum melanjut juga guys ke pembahasan dan ke alur video nya Bagi kalian seperti biasa Namun sebelum melanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan beda dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang akan terjadi di episode mendatang Nampaknya kali ini sosok Fahidar Yang dimana kali ini dia pun akan segera menjelaskan sesuatu perihal mengenai dirinya Sebagai sosok ayah kandungnya Namun tanpa diketahui oleh Pak Mario Nampaknya disini Mario sedikit tidaknya kesal ya guys setelah dirinya mendapatkan sebuah telepon Dan ia juga mengatakan kalau dirinya tidak mau ada laki-laki yang berdatang terhadap dirinya Tentu laki-laki tersebut mungkin Fahidar Karena pada akhirnya Pak Mario pun mengetahui siapakah mantan kekasih Ataupun mantan suami dari Ibu Lauza Dimana Ibu Lauza yang saat itu sempat mendapatkan sebuah telepon terus dari Ibu Mario Yang nampaknya kali ini Pak Mario pun sangat begitu kesal Karena perihal yang sudah diketahui bahwasannya Pak Haidar adalah mantan suami dari seorang Ibu Lauza Disini terlihat juga Pak Haidar yang sedang berpamitan kepada si Salim Karena nampaknya ia akan segera hengkang dari sinetron ini Dimana ia pun akan bertemu dengan Fah Mario Disitulah terjadi suatu konflik kembali antara keluarga Sakinah dan juga keluarga Dennis Dimana Fah Mario yang sangat begitu kesal dengan perihal pria tersebut yang selalu mendekati Ibu Lauza Tentu kali ini Fah Mario pun akan sangat murka Apabila dirinya mengetahui kalau Fahidarlah mantan sosok suami yang selama ini telah dekat bersama Ibu Lauza Karena kedekatan mereka ini membuat kita pun sangat dibikin tegang Dimana Fah Mario pun akan segera melakukan tindakan ini Untuk supaya bisa menjauhkan antara Fahidar dan juga Ibu Lauza Disini juga terlihat Sakinah dan juga Namira yang sangat begitu tercengang dan bengong sekali ya guys Dengan apa yang telah terjadi karena perihal dimana ayah kandung Sakinah alias Fahidar Sempat digertak oleh Dennis di episode sebelumnya Dimana Dennis dan juga Sakinah yang sempat saja mendatangi sebuah bengkel milik Fahidar Disitu Dennis pun mengajak Sakinah untuk memaki-maki kepada Fahidar Dimana Dennis pun tidak terima dengan perlakuan Fahidar yang tidak menganggap Sakinah sebagai ayah kandungnya Entah pemikiran dari Dennis ini ada alasan apa Terhadap Fahidar yang tidak pernah menganggap Sakinah Dan Sakinah pun sempat dianggap kalau Sakinah ini adalah sosok anak buangan dari kotak sampah Dan kita geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini perseteruan kembali antara Dini dan juga Andrew Yang nampaknya kali ini Andrew pun akan segera menghadapi si Om Tiko ini Dimana Om Tiko berserta anak buahnya Dan disitu juga kita pun dilihatkan ada seorang bapak-bapak yang memang menjadi sorotan pengacara untuk Andrew Dimana bapak-bapak tersebut sempat merekam sebuah kejadian untuk supaya bisa menjadikan sebuah bukti Dimana kali ini bapak-bapak tersebut adalah pengacara dari Andrew Dan nampaknya akan segera melaporkan pihak ini kepada pihak berwajib Om Tiko yang sangat begitu kesal karena ia juga saat itu sempat dihalangi terus menerus oleh Andrew Dimana Om Tiko sendiri disini berkeniatan hanya ingin menculik Bebiza Yang nampaknya Om Tiko kesal dengan perlakuan Andrew yang selalu menghalangi rencana busuknya tersebut Dan secara tiba-tiba disitu juga Andrew diserang oleh anak buah dari Om Tiko Dan terjadilah suatu perkelahian antara Andrew dan juga anak buah Om Tiko Dimana Andrew pun disini sebagai titisan dari seorang busli Ia pun juga bisa mengalahkan para preman tersebut Dan pada akhirnya Om Tiko juga sempat dipukul dan ditonjuk sehingga ia pun terjengang Dan terkejut sekali karena disini melihat curus monyet dari seorang Andrew yang bisa mengalahkan Om Tiko Dimana gelang cincin yang sangat begitu cukup mahal Sehingga gelang cincin tersebut pun hampir terlepas Dimana Om Tiko sendiri disini dibekuk dan dihajar oleh Andrew Yang nampaknya Andrew pun disini sangatlah begitu gagah Seperti Jackie Chan yang bisa melincut ketika ia akan dipukul oleh lawannya tersebut Dan di adegan terakhir kita pun melihat ya guys Karena kita sudah mengetahui kalau Danny saat itu sangatlah ingin mengetahui Siapakah laki-laki yang menjadi sosok penggemar rahasia dari seorang Sakinah Danny saat itu bertemu maksud saya dia pun berencana untuk bertemu dengan sosok pria yang saat ini menjadi penggemar rahasia Sakinah Dimana Danny disini bertemu langsung nih guys dengan pria berjaket dan berhelm Nampaknya Danny pun disini langsung saja menghabak orang tersebut Tanpa diketahui orang tersebut adalah penggemar rahasia Sakinah ataukah bukan Nampaknya Danny pun sangatlah begitu kesal sehingga ia pun melakukan perlawanan Dan pada saat itu mungkin orang tersebut bukanlah Rangga yang saat itu akan bertemu dengan sosok Dennis Dimana Dennis disini terus menerus ingin menghajar kepada laki-laki tersebut Dan laki-laki tersebut pun sangatlah begitu tidak terima ya guys Sehingga ia pun melakukan perlawanan Dan disinilah terjadi kalau Dennis saat itu sempat terjatuh dan terpingsan Nampaknya Dennis pun disini mengalami luka cukup berat Akibat pukulan yang sangat begitu menegangkan sekali ketika mengenai wajah dari seorang Dennis Seperti kita ketahui juga ya guys Sekali ini Sakinah dan Dennis sangatlah begitu penasaran dengan laki-laki tersebut Bagi kita semua juga tentunya penasaran Apakah laki-laki tersebut ini akan merebut kembali Sakinah dari tangan Dennis Ataukah malah justru sebaliknya kehadiran pemain baru ini adalah sosok kakak kandung dari Sakinah Yang selama ini mungkin akan diketahui oleh kita semua Padahal selama ini Sakinah adalah sosok anak buangan Namun sepertinya kita pun tidak mengetahui asal-usul dari Sakinah Dan sepertinya laki-laki tersebut akan berpihak kepada Dennis dan juga Sakinah Untuk melindungi rumah tangga Bahtera mereka Kita pun selalu mendoakan ya guys agar Sakinah dan juga Dennis disini bisa mendapatkan momongan Agar supaya rumah tangga mereka pun selalu tidak terancam Dengan adanya momongan tentu menjadi ikatan batin antara Dennis dan juga Sakinah Dan perihal yang sangat begitu mengejutkan sekali Dengan adanya konflik suatu permasalahan ayah kandung dari Sakinah yaitu Fahidar Terjadi lagi suatu konflik permasalahan cukup besar bagi Sakinah untuk bisa menerima keadaan ini Nah guys tentunya kalian pun sangat penasaran kan dengan alur dan kisah cerita di episode mendatang Kita nantikan saja ya guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton video ini